Intro Pasangan muda mempunyai banyak kesempatan, mempunyai banyak kemungkinan, mempunyai banyak kemauan, mempunyai banyak mimpi-mimpi, idealitas-idealitas, dan masih kuat untuk melakukan banyak hal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan berbicara mengenai pasangan muda, bagaimana kita dapat mengelola sebagai pasangan muda keluarga kita yang baru kita bangun. Saya akan mengambil contoh-contoh dari Alkitab, mengambil contoh-contoh dari kehidupan mereka, apa yang bisa kita contoh. Dan bagian ini adalah serial dari bagian mengenai pendampingan kepada pasangan-pasangan muda. Pasangan muda mempunyai keunikan, karena mereka adalah baru, karena mereka baru memasuki kehidupan berumah tangga. Pasangan muda seperti namanya, masih muda. Masih muda berarti mempunyai banyak kesempatan, mempunyai banyak kemungkinan, mempunyai banyak kemauan, mempunyai banyak mimpi-mimpi, idealitas-idealitas, dan masih kuat untuk melakukan banyak hal. Baik yang baik, maupun yang kurang baik, atau bahkan yang tidak baik. Maka pasangan muda dapat diperhitungkan sebagai suatu pasangan yang unik. Jadi, berapa usia muda itu? Usia muda yang kita katakan sampai umur 35, ya. Sampai pasangan mulai menikah, sampai usia 35 itu masih disebut sebagai pasangan muda. Tapi nanti memasuki usia 35 tahun ke atas, bisa kita katakan sebagai pasangan yang media, ya medianya sekitar sudah mengalami pernikahan sekitar 10 tahun, begitu ya. Jadi, mungkin sudah mulai memasuki media, usia-usia tengah. Nah, di usia-usia ini biasanya akan terjadi pengalaman-pengalaman yang baru. Mari kita bahas pasangan-pasangan muda. Pasangan muda mempunyai semua kualitas sebagai pasangan dan sebagai single. Jadi, sebetulnya kalau mereka mulai menikah, maka mereka itu sebagai pasangan yang single. Sebagai pasangan dari orang-orang yang mempunyai kualitas sebagai seorang pribadi. Ada dari antara pasangan-pasangan muda yang tidak tahu bagaimana mengelola dirinya sendiri sebagai pasangan. Ada yang kurang memahami, tanggung jawab, dan juga kondisinya sebagai orang yang sudah menikah. Beberapa lagi bahkan benar-benar tidak tahu dan tidak paham. Karena mereka mungkin juga mempunyai pengalaman yang tidak terlalu baik dengan orang tuanya, dengan pasangan sebelumnya, dan seterusnya. Tetapi apapun situasinya, ketika orang sudah menikah secara katolik, maka dia harus mempertahankan perkawinannya itu. Mempertahankan bagaimana? Mempertahankan supaya perkawinannya menjadi tetap baik dan tidak boleh diceraikan. Hal ini menjadi perhatian bagi gereja. Karena banyak juga, banyak juga itu berapa. Mungkin kita hanya menghitung ya. Kalaupun misalnya 5% dari pasangan-pasangan muda mempunyai persoalan. Atau mungkin kita lebih pesimis lagi sekitar 15% dari mereka mempunyai persoalan dalam hidup rumah tangganya. Di usia perkawinannya yang kurang dari 5 tahun. Maka kita harus memastikan bahwa memang pasangan muda mempunyai kesempatan untuk bermasalah. Kesempatan dalam arti negatif. Bermasalah dengan pasangannya. Apa yang biasanya membuat mereka bermasalah adalah ketidaksiapan. Menjadi seorang pasangan. Nah, saya ingin mengajak kita belajar bersama bagaimana menjadi pasangan muda yang baik. Beberapa pasangan mungkin berpikir seperti ini. Saya bacakan ya. Dulu, aku pikir oke-oke saja untuk berpacaran selama aku merasa cinta. Aku tidak sadar bahwa sebelum aku berpacaran, seharusnya aku mendoakannya terlebih dahulu kepada Allah. Jadi ketika orang berpacaran, orang-orang muda ini yang tidak mempunyai kebiasaan dan habit untuk berdoa, Mereka juga langsung hantam saja, langsung menjalani saja. Merasa sudah cocok, merasa sudah yakin, maka sekarang aku tinggal menjalannya. Aku akan dapat menikah dengan dia karena aku yang penting sudah cinta, sudah cocok. Kayaknya kriterianya secara rasional sudah oke. Orang tua juga sudah oke. Bahkan seandainya pun orang tua tidak oke. Anda tetap menjalani karena Anda yakin bahwa cinta atau gairah pada saat itu sudah dapat memastikan bahwa Anda akan hidup bahagia. Tetapi kenyataan dalam hidup perkawinan semua orang adalah bahkan pada minggu-minggu yang pertama, atau mungkin hari-hari yang pertama, itu sudah mengalami persoalan terkait dengan hidup rumah tangganya. Ketidak cocokan mulai hadir, tahu hidup serumah dan itu ternyata membuat kehidupan menjadi tidak nyaman, atau kehidupan menjadi problematik. Bagaimana kita bisa membuat kehidupan tidak problematik? Kita harus benar-benar mendoakannya. Saya ingin mengajak pertama-tama buat kita untuk berpikir bahwa Allah harus diikut sertakan dalam setiap perkawinan. Ketika Allah ditinggalkan, ketika Allah tidak dilibatkan, dan kita hanya penuh dengan pikiran-pikiran, maka itu akan membuat kita menjadi semakin sulit. Kita tidak tahu bagaimana menjadikan hidup rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati, menjadi rumah tangga yang dilindungi dan disertai oleh Allah sendiri. Dulu aku berpikir kalau perasaan cinta itu pudar, maka saatnya buat saya yaudah, itu berarti tidak cocok. Kalau sudah tidak ada cinta, mau ngapain sih? Aku tidak tahu bahwa kehidupan rumah tangga itu perlu dipelihara. Kebanyakan kaum muda tidak berpikir bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak harus dipelihara. Pikiran-pikiran otomatis seperti misalnya, kalau sudah tidak cocok ya bubar, kalau sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya cerai. Sesimpel itukah pikiran kita sebagai kaum muda? Barangkali tidak semua, karena ada beberapa kasus, atau ada banyak kasus bahkan bahwa orang-orang muda itu sudah berpikir, bahwa mereka menikah secara katolik, tetapi perkawinan mereka bermasalah. Saya harus tetap mempertahankan karena saya seorang katolik. Sayangnya, pikiran semacam itu biasanya dipikirkan oleh salah satu pihak. Sehingga kalau salah satu pihak mempertahankan, tetapi yang lain menganggap bahwa perkawinannya adalah perkawinan manusiawi biasa, yang dianggapnya hanya sebagai kontrak, kontrak karena sudah membuat janji dengan institusi dan sebagainya, dan formalitas itu dianggap sebagai suatu hal yang bisa diputuskan secara formal juga, maka perkawinan tidak lebih hanya sekedar administrasi. Tetapi perkawinan katolik tidak bisa seperti itu. Berantem-berantem, perselingkuhan, itu tidak bisa mendapatkan izin untuk dibatalkan, karena masih dianggap sebagai persoalan yang bisa diselesaikan jika ada komunikasi di antara keduanya. Nah, kalau begitu, kita harus punya pegangan nih. Di dalam seri 1 untuk pendampingan kepada pasangan muda, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari pernikahan-pernikahan kudus di dalam Alkitab, untuk mencari tahu bagaimana pemikiran Allah terhadap sebuah perkawinan. Kita ambil contoh, yaitu perkawinan antara Ripka dengan Ishak putra Abraham. Kita ingat ya, Ishak itu adalah penerus dari Abraham. Dialah yang pernah mau disembeli untuk persembahan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Akhirnya, dia pencobaan yang dibuat oleh Tuhan itu dimenangkan oleh Abraham, dan akhirnya anaknya ini akan menjadi penerus dari Abraham, bahkan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit. Jadi, fungsi Ishak ini sangat penting. Ketika Ishak mau dinikahkan, Abraham mencari dari kalangannya sendiri, dari kalangan itu berarti dari orang-orang yang seiman, dari orang-orang yang satu suku oleh Abraham, ingat ya, kalau berbicara dengan suku tidak sama dengan pemikiran suku seperti sekarang. Suku berarti, keyakinan dan latar belakangnya sama. Bagi Abraham, itu sesuatu yang penting. Bagi orang Israel, itu penting. Karena, kalau sama sukunya, berarti sama imannya. Jadi, buat perbandingan pengetahuan Anda, bahwa sebetulnya yang dipentingkan oleh Abraham adalah persoalan iman. Apa yang bisa dipelajari di sini? Kalau sebagai orang muda, kita harus benar-benar memikirkan pasangan kita. Pasangan yang terbaik menurut Alkitab adalah, dari perkawinan Ripka dan Ishak, adalah perkawinan antara orang-orang dengan satu kepercayaan. Satu kepercayaan itu sudah mampu menghilangkan suatu persoalan yang dikhawatirkan akan terjadi di masa depan. Khawatirkan apa? Dikkhawatirkan bahwa mereka akan bermasalah karena persoalan imannya. Yang satu pergi ke sana, yang satu menyembah Yahweh. Jadi, pada zaman perjanjian lama, hal mengenai iman ini amat sangat penting. Kita juga harus memikirkan itu. Kadang-kadang perbedaan agama membuat pembicaraan dalam hidup perkawinan itu menjadi tidak terlalu mudah. Bahkan, hidup perkawinan akan justru dimudahkan untuk terpecah karena perbedaan peraturan dalam perkawinan. Maka apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan di awal? Semua orang muda harus tahu bahwa kalau mau menikah, pikirkan dahulu bagaimana saya bisa mendapatkan teman seiman. Atau pasangan seiman. Teman atau pasangan seiman inilah yang akan menyertai seluruh pejalananmu. Bukan hanya hidup berumah tangga, tetapi hidup beriman kepada Allah. Ripka bukan hanya cantik, dia terkenal cantik, tetapi dia terkenal karena imannya juga. Maka pasangan-pasangan muda harus memperhatikan ini. Dan yang kedua, yang dibuat oleh pasangan Ripka dan Ishak atau Ishak dan Ripka adalah bahwa cinta atau mencintai itu adalah suatu keputusan. Orang-orang muda jangan dikejar-kejar umur kalau mau menikah. Orang-orang muda jangan dikejar-kejar karena saya sudah kelamaan pacaran, maka saya harus segera menikah. Mereka harus yakin bahwa mencintai orang ini yang saya pilih adalah suatu kebenaran. Adalah suatu keniscayaan bahwa saya tidak bisa menikah dengan orang lain karena saya sudah cinta mati dengan orang ini. Maka cinta atau mencintai itu adalah suatu keputusan bagi pasangan. Nah, Anda juga harus memastikan dalam program Discovery sudah diketahui ya bahwa cinta itu harus sudah ada semasa pacaran. Tetapi harus bertumbuh dan berkembang menjadi cinta untuk menyatukan diri menjadi seorang pasangan sejati. Nah, yang kedua adalah dari pasangan Boas dan Ruth. Ruth terkenal karena dia sangat menghargai mertuanya. Jadi, Boas dan Ruth ini adalah orang-orang yang baik ya. Ruth mendapat pasangan Boas juga seorang yang baik. Meskipun mungkin dilihat dari namanya bagi orang Indonesia Boas gitu ya. Wah, kayaknya nggak enak ya. Tetapi mereka ini adalah pasangan yang baik. Dan Ruth juga adalah seorang istri yang cakep dan baik. Apa yang bisa kita pelajari dari perkawinan Boas dan Ruth? Dari perkawinan Boas dan Ruth, keduanya sangat mendengarkan orang-orang yang lebih dewasa. Tidak dikatakan bahwa itu orang tuanya. Tetapi orang-orang yang dewasa yang mempunyai suatu pandangan yang berpengalaman mengenai pernikahan dan bagaimana mengelola pernikahan menjadi sesuatu yang baik, merekalah yang akan didengarkan oleh Boas dan Ruth. Akhirnya Boas dan Ruth menikah ya. Bagaimanapun masa lalu dari keduanya tidak diperhatikan. Tetapi yang diperhatikan adalah bahwa Allah selalu menerima siapa saja. Kadang-kadang kita termakan masalah juga ketika kita mendengarkan suara orang. Bahwa dia ini bekas ini, dia ini dulunya begitu dan sebagainya ya. Dalam kepercayaan orang Kristiani, kita harus percaya bahwa ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang sudah meninggalkan dosa-dosanya, dan orang-orang itu harus diterima sebagaimana mestinya. Kita harus memastikan melalui pacaran yang sehat, yaitu pacaran bukan dalam jangka waktu yang dekat atau jangka waktu pendek, tetapi harus dalam jangka waktu yang panjang, minimal 2 tahun. Nah, pasangan yang juga menyertakan hubungan mereka, misalnya mereka sudah menikah dan kemudian mereka mau mendengarkan suara orang tuanya, maka pasangan-pasangan ini akan benar-benar mendapat inspirasi yang baik dari orang-orang yang lebih dewasa atau para tetuanya. Misalnya orang tuanya, tantenya, omnya, dengan catatan dia sendirilah yang harus memutuskan apakah itu akhirnya baik atau tidak. Orang tua menjadi inspirasi, bukan sebagai decision maker, tetapi mereka mendengarkan. Jadi, kalau Anda hidup dengan pasangan Anda, sebagai suami istri di usia 1-2 tahun ketika mengalami krisis, bertanyalah kepada orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu tidak selalu orang tua kita, tetapi yang pertama memang orang tua kita. Tetapi kalau kita lihat bahwa orang tua kita mempunyai pengaruh yang buruk, misalnya sedikit-sedikit suruh cerai, barangkali orang tuamu tidak suka dengan pasanganmu, maka jangan dengarkan mereka. Saya harus sampai pada keputusan, bahwa tidak semua orang yang disebut orang tua pun, itu bisa berpandangan baik atas hidup perkawinan yang sudah kau pilih. Jadi, Anda yang sudah menikah, pilihlah mencintai menurut hati nuranimu. Dan sekali mencintai, Anda harus mencintai sampai mati. Kalau ada persoalan, bukan diputuskan dengan cerai. Kita boleh bertanya kepada orang-orang dewasa, tetapi orang-orang dewasa yang baik selalu mendengarkan suara Tuhan, bukan mendengarkan kepentingannya sendiri. Allah tidak memandang rendah seorang pun dan apapun latar belakangnya. Jadi, Anda jangan termakan oleh emosi, bahwa ternyata, oh ternyata setelah pernikahan 2-3 tahun, Anda menemukan kebenaran-kebenaran atau menemukan fakta-fakta, dibalik perkawinanmu, yaitu pasanganmu, ternyata begini-begini, dulunya begini. Anda tidak perlu mendengarkan itu. Yang penting adalah saat ini dia baik dengan Anda, dan Anda sungguh-sungguh mencintai dia, dan dia pun mencintaimu. Itu sudah cukup bagimu. Kita punya contoh yang ketiga, dan this is the best of the best ya. Dari semua yang terbaik, inilah yang terbaik, yaitu Yosef dan Maria, yang dari keluarga Kudus. Kita mendengar berita mengenai mereka, bagaimana yang satu dijodohkan oleh Allah ceritanya. Mereka sudah bertundangan, artinya mereka bukan membeli kucing di dalam harum. Mereka sudah mengenal, bahkan sudah bertundangan. Tetapi kejadian-kejadian mereka adalah kejadian-kejadian ilahi, atau kejadian yang ditentukan oleh Allah. Dalam hidup perkawinan pasangan muda, juga bisa terjadi hal yang sama, bahwa ada kejadian-kejadian yang ditentukan oleh Allah, dan menjadi tantangan. Di awal sudah ketahuan misalnya sakit, di awal ada tantangan masalah keuangan, di awal ada tantangan masalah egoisme, di awal ada tantangan masalah keluarga orang tua, atau mungkin ya namanya extended family ya, atau keluarga dalam arti urut-urutan kerabat, yang kemudian ikut campur, atau ada masalah yang lain yang kita tidak perkirakan, tetapi bagi pasangan muda, belajarlah untuk menghadapi itu sebagai tantangan. bukan sebagai suatu alamat, alamat bahwa saya kayaknya gak cocok sama dia. Jangan berpikir tahayul, tapi berpikirlah secara orang beriman. Cinta itu harus dibuktikan. Yosef dan Maria membuktikan cintanya, bukan dengan cara-cara yang kekanakan-kanakan. Yosef bahkan dia sungguh-sungguh memastikan, ketika dia sudah menjawab ya, dan ketika dia percaya bahwa Allah yang membuatnya menjadi orang yang penuh cinta, dan tetap memilih Maria, meskipun Maria mengalami situasi hamil dari roh kudus, bukan hamil di luar nikah ya, hamil dari roh kudus artinya itu peristiwa Tuhan, maka dia yang sudah memutuskan, dia lalu membuat itu menjadi keputusan pribadinya. Dia tidak pernah bergeming, meskipun dia sangat sulit di masa-masa awal hidup perkawinannya. Keluarga kudus, terutama Pak Sutri, Yosef dan Maria, adalah cinta yang dibuktikan dengan perbuatan. Kita tidak dapat menyelesaikan, atau kita dapat menyelesaikan pekerjaan Allah bersama-sama dengan cara mentah hatinya, dan kemudian takut akan dia. Banyak hal yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan muda, justru karena mereka tidak takut akan Allah. Justru karena kurang dekat dengan Allah. Allah dianggap hanya sebagai isapan jempol, hanya ada di rumah-rumah ibadat, hanya ada di dalam misah, hanya ada di dalam ekaristi dan buku-buku, tetapi tidak ada dalam kehidupan praktis. Padahal Allah ada dalam kehidupan praktis, padahal Allah itu tinggal di dalam keluargamu, dan dia selalu siap membantu dan menolongmu dengan catatan bahwa kita siap untuk menerima dia setiap hari. Berdoa setiap hari, bercakap-cakap dengan Allah setiap hari, akan membuat hati nuranimu menjadi lurus, akan membuat situasi keluargamu menjadi dipimpin oleh Allah, karena kamu tidak berpikir sendiri, tidak menyelesaikan segala sesuatunya secara rasional sendiri. Tetapi kita taat pada suara hati nurani, pada ajaran-ajaran gereja, pada ajaran-ajaran kitab suci, pada ajaran-ajaran orang-orang yang baik, yaitu orang-orang tua kita atau para senior kita, dan saling menopang dalam segala tantangan. Maria dan Yosef adalah orang-orang yang kuat. Mereka tidak pernah menjadi single lagi sesudah mereka menikah. Yosef tahu bahwa dia sebagai ayah, Maria tahu dia sebagai ibu, Maria tahu dia sebagai seorang istri, Yosef tahu dia sebagai seorang suami dan ayah, dan semua itu dijalankannya dengan sempurna. Yang sempurna itu bukan berarti karena mereka suci, kesucian itu justru lahir dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Anda pun bisa menjadi suci, Anda pun bisa menjadi orang-orang seperti Yosef dan Maria, dengan catatan bahwa Anda menjalankan apa yang disuruh oleh Tuhan. Yang disuruh oleh Tuhan itu tidak perlu berasal dari mimpi, tetapi ikuti bagaimana pengalaman hidupmu saat ini. Ikuti jalan ceritanya. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, dan tidak ada persoalan yang dapat diselesaikan dengan cara-cara kematian. Cara-cara kematian misalnya adalah dengan bunuh diri. Cara-cara kematian misalnya adalah dengan bercerai. Cara-cara kematian misalnya adalah dengan berselingkuh. Cara-cara itu disebut budaya kematian. Anda tidak perlu menyelesaikan dengan itu, tapi selesaikan dengan budaya kehidupan. Yosef dan Maria tidak pernah ketinggalan dalam hidup bersama, dan dalam hidup beribadah, dalam hidup berkomunitas dengan orang-orang di lingkungan baik Allah. Mereka adalah orang-orang yang taat, meskipun sekecil apapun ketaatannya itu. Tetapi Yosef dan Maria menjamin bahwa hidupnya selalu berada di dalam Allah. Pasangan muda yang terkasih. Kita harus dapat membuktikan bahwa kita ini sudah meninggalkan kehidupan yang lama kita. Kehidupan sebagai seorang single, kehidupan di masa lacang, kehidupan yang bebas sebebas-bebasnya, kita sudah tinggalkan. Itu sudah kita alami selama 23 tahun, 25 tahun, atau 28 tahun ketika kita belum menikah. Tetapi ketika kita memutuskan untuk menikahi seseorang, itulah saatmu berkeputusan bahwa saya akan bertumbuh bersama dengan kisah perkawinan kami. Anda jangan main-main. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menyenangkan daripada taat kepada Allah. Kita juga memberi kesempatan diri kita sendiri setelah menikah itu melihat kepentingan yang lain. Melihat kepentingan yang lain ini kadang-kadang menjadi kesulitan buat kita. Bahkan tantangan, bahkan salib. Karena orang yang kita perhatikan mungkin tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan bahkan nyuekin kita, atau bahkan marahi kita. Tetapi itulah tempat bagimu menjadi suci. Tempat bagimu untuk menjadi meningkat kehidupanmu. Ketika itu sudah tidak tertahankan, Anda ngomong dengan seseorang. Ngomong dengan seorang pembimbing rohani. Kalau sesuatu itu di luar batas kemanusiaan, atau sesuatu itu berarti sesuatu yang abnormal, barulah kita mencari jalan keluar yang lain. Tetapi jalan keluar yang lain itu jangan diandaikan di awal. Baru kejadian sebentar udah ngerasa kayaknya nggak cocok. Kayaknya dia gila. Kayaknya dia nggak normal. Sudah putusin aja. Belum Anda tidak ahli dalam semua hal. Anda hanya ahli dalam bidang-bidang tertentu saja. Tapi mari kita melihat kepentingan orang lain. Mari kita melihat kepentingan pasangan, supaya kita benar-benar menjadi pasangan yang baik. Kemudian ketika orang masih muda dan dia menikah, itu adalah jalan Tuhan untuk memperbaiki keperibadian, supaya semakin cocok dengan situasinya sebagai seorang pasutri. Beberapa pasangan berasa benar-benar tidak cocok dengan pasangannya. Setelah menikah, ini konyol. Kemana aja pada waktu pacaran, Anda kok memutuskan menikah karena alasan apa? Ketika orang sudah berani memutuskan untuk menikah, berarti dia sudah tahu bahwa ada risiko-risiko ketika dia harus menerima orang lain yang berbeda dengannya. Inilah saat baginya untuk menjadi seorang pribadi yang bertumbuh dan berkembang. Memahami orang lain jauh lebih menyenangkan daripada dipahami. Menerima orang lain jauh lebih baik dibandingkan diterima orang lain. Dan itu semua melahirkan cinta. Kalau cinta tidak boleh hanya salah satu yang mencinta, harus kedua-duanya. Kalau ada kepincangan dalam mencintai, pasti itu akan terjadi masalah di dalam keluarga itu. Kita harus mencari solusinya, mengajak bicara dengan rendah hati, mengajak berkomunikasi. Itu adalah cara yang baik untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kualitas keperibadian kita. Dan terakhir, the last but not least adalah memberi tempat bagi Allah untuk ikut campur dalam semua persoalan hidup. Para pasangan muda, percayalah, di dalam situasimu yang serba tidak mudah menurutmu, Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu pelihara. Jangan berpikir mengenai pasangan baru. Jangan membuat hubungan-hubungan yang baru. Sebab hubungan-hubungan yang dibangun dari suatu perselingkuhan akan melahirkan suatu noda yang baru. Tidak ada sesuatu yang baik yang diciptakan dari ketakutan. Tidak ada sesuatu yang baik yang diciptakan dari ketersembunyian. Karena semua kebaikan seharusnya berada di dalam terang. Jadilah terang melalui perkawinanmu. Meskipun masih muda, kita tahu bahwa Allah selalu sedang bekerja pada diri orang-orang yang percaya. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga Tuhan memberi kita selalu jalan untuk menjadi terang melalui pilihan hidup kita untuk menikah. Selamat untuk para pasangan muda Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!